Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Danang Prayuga Umur saya 18 tahun Asal saya dari Dusununut, Desa Bantu Gede Kecamatan Keduh, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah Karena awal mula domba itu dulu dari Ini apa, domba kacang Bisa dibilang domba biasa Terus lambat laun ada kontes Setelah ada kontes, nyoba-nyoba dulu Nah habis nyoba Itu tuh baru turun kontes dua kali kok Alhamdulillah walaupun dapat Lima besar ke atas Jadi tambah semangat Akhirnya nambah-nambahin Jago untuk kontes Setelah Nambah jago untuk kontes Kita coba untuk breeding dan Alhamdulillah Dalam jangka waktu Dua tahun Udah bisa jadi banyak mas Sebelum ternak domba Saya ternak sapi mas Bapak Saya kan jual beli sapi Bisa dikatakan belantik sapi Nah terus saya nyoba kok Kayaknya lumayan-lumayan gitu Terus Saya nyoba main ke Apa pasar domba Ternyata kok Kayaknya kalau segini-segini Perhitungannya kok kayaknya hasil Saya dari situ Terus Mulai saya tekuni lah Saya lebih fokus ke domba Dan Alhamdulillah was Ada hasilnya gitu Kalau untuk umur saya sendiri Saya baru berusia 18 tahun Terus kemudian Karena Saya Apa Asal usul ternak domba itu Karena keinginan saya pribadi Karena saya ingin Mencoba mandiri Dan tidak Meripotkan orang tua Akhirnya Mencoba untuk ternak domba Dan Alhamdulillah Walaupun sedikit-sedikit Ada hasilnya Kalau Untuk domba yang Dibuat pulgas Kurang lebih ada 14 ekor Itu untuk jago-jagonya 14 ekor untuk jago Kalau untuk yang Braddingan Sendiri Itu kurang lebih Ada di Dua puluhan ekor Kalau Untuk perawatannya sendiri Kurang lebih sama mas Cuman nantinya kan Tambahannya di Mungkin kayak tambahan Vitamin Terus pakan Terus perawatan Bulu Kaki Gitu Kalau dari pengalaman saya Kalau paling susah Ngerawat kaki mas Apalagi kan Kalau zaman sekarang itu Orangnya itu Lebih suka ke Domba yang gemuk-gemuk Padahal Kalau untuk Di kontes tersendiri itu Yang dicari Keserasian tubuh Bukan Apa Timbangannya Kecuali untuk Domba ekstrim Itu memang Yang dicari Bobotnya Terus kalau Kaki belakang Itu sudah Bisa dikatakan Dengkleng lah Kan biasanya Kalau domba gini mas Kalau cecek Nah ini kan gini biasanya Terus yang kukunya Yang belakang itu Sudah napak ke tanah Nah itu Biasanya gitu Kalau udah gitu Perawatannya Harus Semaksimal mungkin lah Bisa dibilang 50-50 Masih bisa Sembuh Atau enggak gitu Kalau untuk Perawatan kaki Saya Dari saya sendiri Untuk kuku Saya kontrol Lima hari Sekali saya Cukur Terus ada Tambahan Obat vitamin Sama Diajak fisik Terus setiap hari Kalau untuk Perawatan badan sendiri Kayaknya itu Paling gampang mas Soalnya kan Kalau untuk Badan kan Kita kasih makan Yang proteinnya Tinggi-tinggi Kan cepat gemuknya Tapi kalau udah Apa Kalau udah Kakinya yang Kena Itu Sudah Tengkleng Sudah susah Untuk makan utamanya Tetap rumput Kalau rumput Di kandang saya Saya kasih Sehari dua kali Buat pagi Sama malam Nah Kalau untuk Komborannya Saya kasih Sehari satu kali Cuman pas waktu sore Jam-jam Setengah empat Sampai jam empat Itu Pengaplikasiannya Komboran Terus Kalau untuk Komposisi Komborannya Saya Cuma pakai mineral Saya tambahin Beren pular Sama empat tahu Kalau makanan Intinya itu Rumput Tapi Kalau untuk Komboran Makan tambah Tambahan Kalau yang Paling banyak Empat tahunya Mas Kalau untuk Beren pularnya Palingan Satu Ember besar Itu Dikasih Kurang lebih Empat piring Dikasih Empat piring Terus Untuk mineralnya Kita kasih Satu gigam Terus nanti Kekurangannya Satu ember Kita kasih Empat tahu Itu Untuk Kurang lebih Di 15 ekor Domba Kalau Untuk penyakit Sendiri Alhamdulillah Yang fatal-fatal Belum pernah Dan Semoga Jangan Kalau untuk Penyakit yang Ringan-ringan Mungkin Seperti Bele Terus Batuk Terus Sama Mencret Paling Tiga Itu Kalau untuk Penanganan Mencret Saya Sering Pakai Daun Bawang Putih Saya Kasih Makan Kalau Untuk Perawatan Belek Itu Sendiri Biasanya Saya Di bagian Matanya Itu Saya Cuci Pakai Air Anget Sama Garam Terus Setelah Saya Cuci Pakai Air Anget Sama Garam Saya Semprotkan Rebusan Daun Sirih Kalau Untuk Pertama Kali Saya Ikut Kontes Saya Di Gemawang Mas Itu Kurang Lebih Di Tahun 2022 Kayaknya Itu Pertama Kali Saya Ikut Kontes Kemudian Melihat Teman-teman Teman-teman Ternak Kok Kayaknya Rawat Domba Itu Enak Terus Bawa-bawa Domba Kontes Yang Bagus-bagus Itu Kok Kayaknya Di hati Kesannya Memuaskan Nah Terus Yang Kedua Itu Saya Ikut Kontes Di Megelang Lebih Tepatnya Di Grabat Terus Saya Pas Waktu Itu Ikut Kontes Sampai Jam Satu Malam Jam Satu Malam Itu Belum Selesai Untuk Penilaiannya Dan Dari Situ Saya Langsung Pulang Terus Pagi Harinya Saya Sharing Sharing Ke Teman-teman Persoalan Kontes Nah Alhamdulillah Dari Sharing Dari Teman-teman Saya Dapat Banyak Ilmu Kemudian Habis Dari Sharing Kontes Itu Saya Dapat Pandangan Dapat Pandangan Domba Kontes Itu Lebih Tepatnya Kerandahnya Arnold Yang Pemiliknya Pak Untung Dari Berupuk Bancari Nah Saya Awal Mula Beli Domba Kontes Di Damar Wulan Sama Sri Kandi Saya Pertama Kali Itu Bulan November Kayaknya Tahun 2022 Bulan November Terus Saya Pas Waktu Itu Belum Ada Yang Harganya Kasarannya Apa Bilang Kalau Orang Sini Bilang Jebluk Mahal Gitu Ya Kalau Pas Waktu Itu Saya Ngambil Satu Pasang 40 Juta Betina Dan Jantan Nah Pas Waktu Itu Enggak Ada Yang Ibu Mas Semua Pada Bingung Semua Kok Berani Kok Berani Gitu Nah Tapi Ternyata Alhamdulillah Itu Kemaren Itu Kemaren Pas Waktu Anakan Perdananya Damar Wulan Itu Baru Umur 10 Hari Langsung Laku 15 Juta Terus Kemudian Ada Anakannya Betina Betinanya Yang Yang Jantan Sama Betina Yang Satu Pasang Kacamata Itu Langsung Laku 25 Juta Alhamdulillah Dalam Jangka Waktu Kurang Lebih 8 Bulan Sudah Bisa Langsung Nutup 40 Juta Dan Bisa Masih Bisa Nyawang Dombanya Dikandang Kalau Untuk Tips Beternak Domba Itu Kalau Untuk Saya Pribadi Kuncinya Satu Mas Jangan Malu Jangan Malu Untuk Sharing Jangan Malu Untuk Belajar Kunci Ternak Sendiri Biasanya Itu Ada Empat Kalau Menurut Saya Yang Pertama Itu Ilmu Yang Kedua Kandang Yang Ketiga Domba Yang Empat Kebersihan Kalau Untuk Ilmunya Itu Itu Sebenarnya Paling Penting Karena Kalau Kita Mencoba Di Dunia Yang Baru Kita Tanpa Ilmu Mungkin Kita Masih Gagap Gagap Terus Yang Kedua Untuk Kandang Kalau Untuk Kandang Biasanya Kita Disesuaikan Jangan Sampai Kalau Ketinggian Ataupun Kerendahan Itu Biasanya Pengaruh Pada Domba Terus Yang Ketiga Itu Di Dombanya Kurang Lebih Di Spesifikasi Domba Kalau Saya Kenapa Saya Lebih Memilih Ternak Domba Kuntes Karena Logika Gini Mohon Mohon Maaf Sebelumnya Kalau Domba Yang Biasa Mungkin 10 Ekor Kalau Semisal Yang Besar Besar Itu 1 Juta 500 Tapi Kalau Domba Spesifikasi Domba Kuntes Mungkin Kalau Harga 1 Juta 500 Itu Bisa Nyampe 10 Juta 15 Juta Bahkan Lebih Itu Salah Satu Saya Berminat Ternak Domba Kuntes Terus Yang Keempat Kebersihan Kebersihan Di Domba Kebersihan Di Domba Itu Juga Terpengaruh Untuk Kesehatan Domba Terus Disawang Enak Terus Sama Kebersihan Di Kandangnya Kalau Kebersihan Untuk Dombanya Di Kandang Saya Sendiri Paling Saya Pakai Metode Mandi 2 2 2 Hari Itu Sekali Paling Kalau Mendekati Kuntes Kalau Jarang Event Kuntesnya Masih Lama Itu Paling Seminggu Sekali Nah Terus Kalau Untuk Kebersihan Kandangnya Itu Di Bagian Lantai Sama Di Bagian Bakpakan Kenapa Di Bagian Lantai Sama Bakpakan Karena Kalau Di Lantai Itu Biasanya Kotor Kan Domba Tidur Itu Rasanya Kurang Nyaman Terus Yang Kedua Jadi Kotor Dombanya Yang Kalau Untuk Di Bakpakan Itu Biasanya Kan Kalau Domba Itu Kan Ada Kelanya Kalau Enggak Dikencang Itu Bisa Buat BAB Di Bakpakan Kemudian Mencemari Mengotori Dipakan Nantinya Kalau Pakan Kemakan Bisa Menjadi Penyebab Penyakit Kalau Untuk Ideal Satu Ekor Ya Kalau Yang Untuk Spekul Tes Disini Yang Cempi Saya Kasih Untuk Lebarnya Di 95 Terus Panjang Di 120 Itu Untuk Cempi Kalau Yang Untuk Babon Ataupun Percantan Itu Untuk Lebarnya Sendiri 120 Dan Panjangnya 1 Meter Setengah Kalau Prospek Untuk Domba Kontes Insya Awal Semakin Maju Kalau Dari Analisa Saya Sendiri Kayaknya Semakin Bagus Soalnya Dari Dulu Lupa Saya Awal Ternak Domba Kontes Itu Akhir Tahun 2022 Terus Sekarang Hampir 2024 Berarti Kurang Lebih Cuma Dua Tahun Kurang Kurang Dari Dua Tahun Untuk Harga Kontes Sendiri Itu Sekarang Semakin Menaik Naik Naik Dan Naik Terus Terus Mungkin Kalau Untuk Ternak Domba Kontes Itu Sebenarnya Simple Cuman Bedanya Diperawakan Aja Dan Untuk Sahabat Sahabat ID Peternak Bila Berminat Untuk Membibir Anak-anakan Dari Kandang Sini Mungkin Bisa Kalau Bisa Hubungi Ke Nomor WA 0822 2030 0145 Kalau Untuk TikTok Sendiri Di Danang Prayuga 88 Kalau Di Facebook Minto Aji Dan Jangan Lupa Subscribe Like And Comment ID Peternak Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Terima